Intro Bupati Toraja Utara Kalati Kupayembonan dan Kepala Dinas Sosial Mirabang Ngelino menggelar rapat terbatas bersama Lurase Kebupaten Toraja Utara Senin kemarin. Rapat bersama tersebut digelar di kantor gabungan Dinas Marante untuk membahas tentang pembagian sembako. Bupati Toraja Utara Kalati Kupayembonan, selaku Ketua Satgas COVID-19 saat diwawancara sejumlah awak media mengakui bahwa ternyata data yang diberikan oleh Lura kepada Dinas Sosial tidak sesuai dengan kuota. Kalati Kupayembonan mengatakan di luar dari data yang di store masih ada kelebihan dan tetap diterima dengan catatan masuk pada tahap kedua. Walaupun masuk tahap kedua, bantuan yang akan diterima tetap terhitung dalam 3 bulan ke depan. Kalati Kupayembonan dalam rapat terbatas tersebut juga meminta para Lura untuk kembali memeriksa data penerima bantuan agar pembagian sembako tepat sasaran. Tadi rapat dengan seluruh Lura-Lura di Kabupaten Toraja Utara. Topik pertemuan tadi menyangkut tentang pembagian sembako, jaringan pengaman sosial. Ternyata data-data yang dimasukkan oleh mereka itu tidak sesuai dengan kuota pertama yang disiapkan karena ada pembengkakan data dari kelurahan terhadap orang-orang yang memang secara real harus mendapatkan bantuan sembako itu. Nah, saya dari awal sudah minta mereka bahwa masukkan data sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pertama, penerima bantuan sosial sembako itu pertama orang-orang yang bukan PNS termasuk teknik polria, kemudian bukan pegawai kelurahan, bukan pegawai lembang dan juga bukan mereka yang termasuk PHT, tidak termasuk itu. Semua orang yang setiap bulan mendapatkan dukungan atau tunjangan atau gaji dari pemerintah tidak dibolehkan untuk mendapatkan bantuan sosial sembako ini atau yang disebut dengan jaringan pengaman sosial. Termasuk juga bukan orang yang menerima PKH. Bukan juga orang-orang yang menerima rastra selama ini. Dan termasuk di dalamnya BLT yang ada di lembang-lembang itu atau desa-desa. Setiap desa itu memberikan BLT kepada rakyatnya itu 30% daripada anggaran dan pendapatan belanja desa sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat.